Demi untuk mengajar mengaji untuk kaum tunar rugu, dua ustadz muda Akbar dan Andi rela tak dibayar serupiah pun kegiatan yang dilakukan oleh dua ustadz muda ini sebagai bentuk keprihatinan mereka terhadap kaum tunar rugu yang belum bisa mengaji. Seperti inilah kehidmatan para peserta yang belajar mengaji kitab suci Al-Quran dengan bahasa isyarat yang diikuti oleh puluhan tunar rugu atau tuli di gedung Gerkatin di jalan Talang Ratu, kilometer lima, Palembang. Para peserta tanpa sunyi dan khidmat namun antusias mengikuti kegiatan mengaji bersama dua ustadz muda Akbar dan Andi. Gerakan mimpinan belajar mengaji tunar rugu baru dibuat beberapa minggu dilakukan sebagai bentuk keprihatinan ustadz Akbar dan Andi dengan banyaknya anak difabel yang terkendala belajar mengaji. Sehingga atas dasar tersebut ustadz Akbar dan Andi akhirnya berinisiatif untuk membuka bimbingan belajar mengaji untuk merekai yang berkebutuhan khusus secara gratis demi membantu teman-teman tunar rugu. Awalnya itu memang tergerak dari hati ini terpengar ada amal, jariah supaya bisa menyalurkan lagi ilmu yang mungkin disini ada orang yang lebih membutuhkan apalagi yang tidak bisa-bisa punya ilmu ya. Insya Allah ini masih tergerak hati ini ingin. ini gimana bisa, kita kan tidak bisa bahas soalicaraan. Ini Pak Cak ngajarinya Cak mana ustadz? Nah disini mungkin Allah memberikan ilmu juga ini. Jadi disini kami ini juga belajar juga bersama mereka. Bersama mereka itu sambil belajar, mengajar. Mereka mengajarkan cara untuk belajar bahasa yang bahasa mereka, isyarat. Dan ini saya mengajarkan tentang bahasa yang anggap ini. Hingga saat ini sudah lebih dari 30 santri tuli baik yang masih tergolong dewasa rutin mengikuti kajian mengaji bahasa isyarat tersebut. Kegiatan belajar mengaji bahasa isyarat berlangsung secara rutin satu kali dalam satu minggu. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat lebih mendekatkan seluruh lapisan masyarakat muslim kepada kitab suci-nya. Terlebih lagi mereka yang berkebutuhan khusus untuk tetap semangat dalam belajar ilmu agama.